Halo guys, David disini dan saat ini saya sedang berada di pabrik OPPO Indonesia. Wah, bukannya kemarin udah ke pabrik OPPO bang? Kok main lagi sih? Ini sama kayak HP ya, pabrik juga bisa upgrade. Kalau yang kemarin kita samperin itu luasnya 2, berapa hektare gitu, ini luasnya 10 hektare loh. 4 kali lipat lebih luas. Dan tadi saya udah ngintip-ngintip dikit, gedungnya udah jelas lebih gede, terus kelihatan lebih modern juga. Tadi saya lihat ada lapangan bola, ada trek lari. Kalau luarnya aja udah sekeren itu, apalagi dalemnya kan, apalagi fasilitasnya kan. Jadi kita langsung masuk aja, langsung grebek aja apa yang ada di balik dapur OPPO Indonesia. Wala, udah kayak mall ya. Dari pintunya aja udah megah ya. Sama ada tulisan OPPO yang gede banget, waktu itu kalau nggak salah poster aja dan bukan segede gini. Ini udah kayak gedung perkantoran gitu. Oh itu, halo mas. Halo mas. Halo, akhirnya ketemu. Kenalin, ini namanya mas Haikal. Jadi beliau bakal jadi tour guide kita. Saya sebut tour guide karena pabriknya luas banget ya. Iya, 10 hektare ya. Iya betul. 10 hektare gimana kelilingnya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong sehari-hari mas Haikal ngapain? Nggak mungkin yang buat Saikal sih. Kalau saya sebagai product engineer di sini, jadi tugas saya itu menjamin gimana caranya handphone yang keluar dari pabrik itu dalam kondisi yang prima. Terutama buat segi fungsi sih, karena saya kan electrical product engineer. Jadi seperti itu. Tugas utamanya. Oh, penanggung jawab fungsinya gitu ya. Iya, tentang handphone. Pokoknya yang keluar dari pabrik harus oke. Betul. Oke, jadi kalau ada apa-apa, kita bukan nyari mas Haikal sih ke service handphone. Betul, jangan-jangan saya. Kita kemana dulu nih? Ini bakal jadi hari yang panjang. Iya, enak sih paling ke office kali ya. Office, pemanasan dulu ya. Oke, siap. Wah, kantornya pun udah jelas lebih modern dibanding yang kemarin. Iya, betul. Kenapa pindah pabrik? Kemarin kayaknya udah kayak rame banget, kayak udah efisien banget gitu. Iya, sebenarnya sih kemarin juga udah bagus. Tapi kan kalau yang kemarin tuh dia sebenarnya cuma nyewa. Nyewa? Iya. Jadi kalau sekarang kita investasi serius di Indonesia, jadi kita bangun pabrik sendiri gitu. Oh, jadi duit Oppo dipakai buat buka... Apa? Lahan baru buat pabrik yang baru. Semuanya punya Oppo gitu? Betul. Oh, baru tau loh kalau kemarin tuh nyewa. Padahal kayak punya Oppo aja. Iya, karena udah bagus banget sih. Iya, iya. Cuma ini lebih bagus. Iya, iya. Jauh, jauh lebih bagus. Jumlah karyanya berapa sih ini? Kalau sekarang sih sekitar 1.000an cuma itu fluktuatif, tergantung naik turunnya market sih. Oh, kalau laku atau enggak, lagi rame pembeli atau enggak gitu? Iya, biasanya nanti di akhir tahun tuh mulai rame. Oh, iya. Ini udah bulan akhir Oktober ya? Masih ini udah mulai-mulai fix-sen kita sebenarnya. Jadi kerja yang rakit itu musiman? Iya, sebenarnya. Jadi kalau emang permintaan lagi tinggi, otomatis kita harus buka lain baru. Karena market nation sangat besar. Kalau kita enggak meningkatin, pasti nanti bakal ada kelangkaan market sih. Tapi kalau misalnya lagi enggak rame dan kebanyakan, juga nanti malah produksinya berbeda. Betul, kebanyakan. Oke, oke, oke. Terang juga ya. Nah, meja mas yang mana? Di sana sih, udah kelewat. Oke, kita ke sana. Nah, ini nih. Meja kerja seorang product engineer OPPO. Udah berapa lama? Udah, kalau disini baru berapa bulan. Cuma kalau di OPPO udah 6 tahun. Wah, ada tips kalau orang mau kerja di OPPO gitu? Yang penting ya harus mau belajar sih. Harus mau belajar. Karena kalau kita hanya ngedenial, kayaknya bakal susah. Ya, soalnya cepat ya teknologi ya. Gak, cepat banget. Ya, kayak sekarang lagi ngebahas apa? Kalau sekarang kita lagi fokus buat ngembangin, bukan ngembangin sih, maksudnya memantau tipe AT7S. AT7S. Karena itu yang paling lagi rame sih. Lagi baru sih. Lagi baru. Itu ya? Oh, iya bener. Tepatnya yang ini. Oke. Kita abis ini bakal lihat di belakang, di apa namanya? Di balik dapur, di belakang dapur, raksinya dapur. Ya gitu. Pokoknya ya, ada di IS lah. Kantor kayak gini. Oke, next. Sekarang kita lagi di mana nih? Harus pakai helm kayak ginian. Sekarang kita ada di warehouse. Warehouse, budang. Iya, betul. Tempat simpan-simpan material, di sana. Nanti tempat barang sudah jadi, juga kita simpan di sini juga. Oh. Sebelum di pickup ke market. Oh, jadi barang yang udah di rakit di pabrik, udah di packing, taruh sini dulu. Taruh sini dulu, nanti baru kita kirim. Oh. Ini luas banget ya. Tahu luasnya berapa nggak? Kalau luas sih kurang tahu ya. Kurang tahu, tapi ini. Anak riba banget. Gede banget ini. Ini contohnya, saya perhatiin ada satu kardus. Ini isinya sebiji kamera ini aja. Jadi ini maksudnya buat satu HP atau buat banyak? Enggak, ini jadi satu kardus ini maksudnya isinya kamera. Cuma dia ada beberapa jumlahnya. Nggak cuma satu biji doang. Jadi, isi materialnya kayak gitu ya. Oh. Jadi buat kamera berbagai itu ya, HP ya? Iya, benar. Kalau A7 7S ada sini juga? Harusnya ada. Yang 50MP ya kalau nggak tahu? Iya. Oke. Ada di sini ya? Pokoknya di barisan sini ya? Iya, ada di sini lah pokoknya. Karena banyak banget materialnya. Kalau nggak ngerti cara bacanya sih, udahlah. Ini kamera buat apayah? Sekecil ya. Terus ini juga ada fingerprint pun ada ya? Sampai di kardusin juga ya? Betul. Ini tapi fingerprint isinya kayak circuit-circuit aja ya? Circuit sama itu kan yang buat di tombol side key. Oh, oh iya benar. Iya, ini buat side key. Di sini fingerprint side key. Kalau in display? In display itu beda lagi. Beda lagi ya? Kalau ngobrol sama engineer enak. Nyambung banget kalau soal daleman-dalemannya gitu. Di sini ada komponen buat HP yang belum dijual nggak? Jadi kayak public belum tahu tapi udah ada stoknya gitu. Kalau untuk kebutuhan, maksudnya kalau belum rilis pasti ada. Tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Oh, udah tahu berapa lama? Kalau misalnya HP mau rilis, orang dalam udah tahu berapa lama? Biasanya sih 3-4 bulan. Kan itu proses TKDN. Jadi ketika TKDN di-announce, kita tahu sebenarnya ini remote launching tipe ini. Iya, iya, iya. Ini reviewer biasanya sebulan aja belum tahu loh. Tapi orang dalam sudah 3-4 bulan. Iya. Komponennya banyak banget sih. Kalau paling mahal apa? Dari semuanya. Kalau paling mahal sih tergantung modelnya. Cuma kalau A7S itu paling mahal pasti mainboard. Mainboardnya? Iya. Oh, iyalah. Iya. Ada yang lebih mahal dari itu kalau HP lain? Ada. Ada. Tapi kalau tipe-tipe OLED, itu biasanya dia lebih mahal di top covernya. Jadi LCD dan frame. Kalau misalnya servis juga biasanya itu paling mahal. Iya, betul. Kalau layar kena gitu ya. Iya, betul. Kalau yang murah apa? Kalau paling murah sih, kita ada material conductive cloud. Yang cuma buat peredam panas. Oh, peredam. Itu murah? Murah. Oh. Karena cuma selembar-selembar. Biasanya ada di baterai atau di mana? Biasanya tempel di kamera. Oh. Di kamera tempel juga. Oke, oke. Ini dari barang sebanyak ini tuh buat nyesuaiin sama permintaan pasar atau memang tiap bulan udah ada kuota harus bikin HP sebanyak ini? Sebenarnya yang based on sebulan itu, itu pun based on permintaan pasar juga sebenarnya. Oh. Jadi ketika emang, kita per bulan setarget awal tuh sekian. Cuma ketika pasar emang lagi drop, biasanya kita kurangin. Kita berarti ketik-ketik lagi. Tapi yang udah masuk sini pasti jadi HP? Pasti jadi handphone. Karena udah sesuaiin sama permintaannya gitu ya? Betul. Itu by the way body dari A77S ada di sini juga harusnya? Ada di bagian sana. Itu dari apa body-nya? Kalau body dia magnesium. Magnesium. Soalnya belakangnya kan kayak ada kulit-kulitnya tuh. Oh kalau yang itu, iya itu bagian battery cover-nya, itu yang pakai leader sih. Oh, oke. Siap, siap. Ada di sini semua? Kalau dicari ada ya? Pasti ada. Kalau orang ngerti rakit HP, ngambil satu-satu bisa ya? Bisa. Oke. Ini next-nya, ini kayaknya ada satu ruangan lagi tadi. Ada di belakang. Coba ya. Ya kayak di sini, kita bisa lihat ada casing-nya atau body-nya OPPO Reno8 5G. Ini udah serasa kayak di ITC-ITC, tapi kita lihatnya satu doang. Ini udah main partayan kalau kayak ginian. Nah kalau yang ini, kalau nggak salah tadi bilangnya buat body A77S ya? Iya, betul. Yang dari Magnesium itu ya? Iya. Oke. Terus nanti ini dibawa ke 4 produksi satu-satu gitu? Enggak. Jadi based on, ini kan per batch biasanya. Jadi di atas tuh minta request per batch, nanti dari sini, team-teating bakal masukin ke dalam satu list. Jadi langsung satu trole gitu dioper. By order gitu? By order. Kalau yang belakang itu apa? Kayak banyak ranjangnya gitu? Itu matel-matel kecil. Kayak kamera gitu ya. Oh, itu udah disesuaiin jumlahnya gitu? Iya, betul. Oh, coba ke sana? Boleh. Ini yang udah siap di bungkus ya? Dibungkus, betul. Tinggal dioper ke atas aja. Beneran kayak lagi belanja loh. Ini kayak udah di add to cart gitu kan? Beneran udah masuk ke dalam keranjangnya gitu? Pasti tau semua dong ini apa semua gitu? Iya, based on code material sih. Oh, ini dan HP-nya beda-beda juga? Beda-beda semuanya. Set. Kalau ini apa contohnya? Ini tipe apa? Apa nih? 9394. Kayaknya Opa 54. Oh, siap digoreng. Nah, kalau ini lagi ngapain tuh? Kalau ini, dia lagi ngeluarin. Jadi kan kalau dari kedatangan tuh semuanya dalam kardus. Kardus gede ya? Iya, jadi ini dikeluarin biar nanti produksi tuh gampang. Oh, jadi nggak perlu ngeluarin dari kardus. Biar speed juga. Jadi ingat kalau koki tuh bahannya dipotongin dulu. betul. Ini udah disiapin dulu lah ibarat. Iya, kayak ngeliatin unboxing banyak banget covernya ya. Semuanya, jadi nggak cuma yang ada di atas yang ngerakit doang ya, tapi satu fabric itu prosesnya panjang banget. Sampai dikeluarin buat disiapin gini aja ada orangnya sendiri. Betul. Dan setelah semuanya disiapin, dikeluarin dari kardusnya, ini udah siap dibawa ke tempat perakitan buat di gilir. Jadi satu dipasangin ini, terus diganti lagi. Jadi semuanya seamless gitu. Ini satu ini berapa lama abisnya? Biasanya 2 jam. 2 jam abis. Jadi sini harus muter terus juga ya? Iya, betul. Nggak cuma di atas yang kerja terus. Ini juga harus gercep. Terima order aja. Dan ini adalah hasil produksi. Sebagian hasil produksi, karena totalnya ada di belakang, banyak banget di belakang. Ini yang dikirimin doang? Iya. Oh, ini bakal dikirimin kemana? Betul. Pasti ada yang udah ini sih, tujuannya udah ada. Cuma kalau detailnya sih nggak tahu juga. Kita sih nggak tahu kemana soalnya. Itu ada mobil box, ada mobil box, mungkin ada yang container juga kali? Mainan ada. Ada, ya. Jadi ujung-ujungnya setelah lepas dari pabrik OPPO, ya ke toko langsung. Betul. Ya, itulah. Nggak singkat perjalanan sebuah HP. Mulai dari harus bangun pabriknya dulu sih. Itu kadang nggak kepikiran gitu. Tiba-tiba kita ngeliat udah dirakit aja. Tapi keberadaan pabrik ini pun susah buat ada. Terus harus masuk material, harus disortir dulu, dirakit sistemnya. Kalau ada masalah juga banyak yang harus ditanganin. Ini distribusi udah jadi masalah sendiri juga. Ribet banget. Itu... Tanya ngeliat ke dalem sih. Asik sih. Jadi sekarang kita udah masuk ke lini produksinya. Lini yang paling penting inti sebuah pabrik. Ya bikin HP. Tapi kalau gue liat, ini mirip-mirip sama pabrik lama sih. Tadi gue ada liat dikit gitu. Kalau secara instalasi mungkin emang rada mirip sih. Cuma kita emang ada beberapa hal baru yang kita terapin buat si A77s ini. Khusus A77s ada yang baru? Ada beberapa fitur yang di tipe lain tuh nggak ada. Apa tuh? Kalau ini kita ada perataan G-sensor. Jadi ketika tes G itu harus nol. Karena sebelumnya kan dia cuma G-sensor biasa. Cuma sekarang akurasinya lebih terjamin. Ada alatnya? Ada. Oh. Oke, oke. Nanti kita liat ya. Kalau buat semua HP Oppo sendiri, ada standarnya nggak sih? Kayak keselamatan atau apa gitu. Kalau untuk handphone Oppo sih, kita keselamatan dari buat handphonenya ya based on pegawainya. Pegawainya sekarang semua udah pake baju... Dari dulu sih sebenernya pake baju anti-statis. Ini juga? Iya, ini juga. Jadi bukan tergantung warna? Enggak. Biru, putih, sama aja. Jadi bajunya ini bukan kostum biasa tapi... Emang baju anti-statis. Jadi buat nahan elektrostatik yang keluar dari tubuh kita. Jadi nggak bakal pegang gagang terus ke... Enggak, enggak, Kak. Oke, oke. Ini ada dijual nggak? Mungkin dijual nggak? Ada ya, soalnya lumayan sering gue. Pegang gagang, wah nggak enak banget. Iya, bener-bener. Iya, iya, iya. Terus apa lagi itu? Paling untuk A7S ini kita sekarang kan emang punya pass rate yang bagus ya. Bahkan kita biasanya itu pass rate 99,8%. Pass rate ya? Iya, jadi seberapa banyak HP-nya lolos gitu? Iya, yang lolos itu 99,8%. Jadi defect itu cuma dikit banget. Tapi ada ya? Ada. Oh, berdasarkan pengetesan? Iya, berdasarkan pengetesan itu bisa ketahan. Tapi yang lolos itu banyak banget. Oke, oke, oke. Bahkan salah satu yang tertinggi sih di tipe yang kita produksi. Ada faktornya kah? Kenapa HP ini lebih cepat lolos, lebih banyak lolos daripada ini? Kalau faktor, yang pertama sih dari segi material. Material? Iya, material itu berpengaruh. Oke. Jadi semakin bagus material, semakin gede, kemungkinan HP-nya lolos? Iya. Karena nggak banyak yang defect. Oke. Itu di test-nya di mana? Di sini. Oh, oke. Di testing. Ada pengetesan. Oke, oke. Di bagian sini ya? Iya, di belakang. Kalau ini yang tadi dijelasin yang tes grafitinya itu ya? Jadi di sini memang udah di fix, fixture-nya itu harus 0 derajat. Jadi sebelum dipasang di sini harus diukur dulu. Kita ada maintenance per minggu. Itu buat ngetes bahwa ini benar-benar rata. Jadi setelan pabrik itu netral banget. Iya, 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 iya. Ini jadi alat baru yang kemarin nggak ada? Iya. Oke. Ini salah satu fitur baru. Kalau misalnya pengen lihat proses yang lebih detail, sini saya nggak tunjukin. Soalnya di video kemarin udah ada dan rasanya mirip-mirip aja. Ini gue pengen lihat HP yang nggak lolos deh. Oh, boleh? Iya. Kemarin kan yang keren-keren soalnya. Ini kita coba gali lebih dalam lagi. Bisa, bisa? Jadi ini tempat kalau HP nggak lolos. Iya. Di karantina dulu. Iya, betul. Oke. Jadi bakal di cek sama, kita punya tim service eksternal. Buat ngecek ada gejala apa yang terjadi dengan kita. Oh, jadi dicari tau kenapa. Biasanya kenapa tuh? Banyak faktor. Bisa jadi karena proses instalasi kita, bisa jadi karena emang materialnya bermasalah. Oh, itu ya? Iya, ini tuh boleh pegang. Boleh, boleh. Oh, boleh. Mantap. Ini gimana nih, cara baca labelnya? Ini gejala yang jeninya itu speaker. Speaker 2. Artinya dual speaker yang di atas. Dual speaker yang di atas? Yang receiver. Oh, iya, iya, iya. Kan tipe ini dual speaker. Nah, ini kalau kita lihat. Biasanya kalau kita lihat ini, kita lihat grafiknya dulu. Nah, kayak gini. Oke. Ini grafiknya, ini kan ada dua garis biru. Itu kan standarnya, tapi dia ada di bawah. Oh, jauh sih. Iya, iya, iya. Setelah kita lihat grafik, biasanya nanti kita dengerin nih. Nah, di test receivernya. Beneran tes manusia ya? Tes manusia dulu. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini kalau didengerin, ini nggak ada suaranya. Harusnya ada. Harusnya ada. Kalau kita compare. Ini kita compare sama yang ini. Ini masalahnya beda lagi. Beda. Oh. Ini beda. Iya, iya, iya. Ini... Ini saya bertes. Nah, ini ada suaranya. Oh, iya, ada yang ngomong deh. Sip, sip, sip. Kalau ini proses nge-packing. Iya, packaging. Waduh, banyak banget. Ini hasil jadinya ada berdus-dus. Hasil apa ya? Masakan dari pagi ya ini. Iya, benar. Hari ini. Satu kotak, berapa banyak? Isi 10. Isi 10? Boleh angkat ya? Boleh. Ini serinya CPH2473. Harusnya hafal semuanya dong. Hapal. Kayak misalnya kalau Find X5 Pro itu CPH berapa tuh? Ah, CPH. Wah, lumayan ini ya. Udah agak banyaknya. Banyak banget karena udah produksi udah lama tuh. Udah lama tuh. Sip, sip. Kalau itu. Jadi kepikiran satu. Ini kan karyawannya banyak banget. Tadi bilang minimal ada seribu lah. Seribu orang. Dan semuanya kan orang dalam. Iya. Gimana cara mastiin mereka nggak bocorin apa-apa ke publik gitu? Soalnya gampang banget kan keluarin. Kayak OPPO nanti ada HP baru nih. Nah, itu tapi kami nggak pernah denger sebagai publik itu. Gimana cara OPPO mastiin biar nggak bocor. Sebenarnya kalau yang pertama. Sebenarnya ruang lingkup informasi di pabrik ini ya. Itu kan cuma pakai handphone. Dan handphone pun handphone susu. Jadi nggak bisa di install aplikasi awasi aneh lah. Jadi cuma pakai aplikasi pesan khusus buat OPPO. Jadi, dan nggak semua orang tuh bisa punya handphone. Buat dipinjemin di sini. Oke. Terus yang kedua sebenarnya ketika kita produksi pertama kali pun. Kita nggak bakal tahu nama market itu apa. Oh. Kita cuma tahu mungkin ini kameranya dua nih. Nanti ada. HP-nya gini nih. Tapi namanya apa nggak tahu. Tapi namanya nggak tahu. Oh. Sampai akhirnya masuk ke proses PKG. Oke, oke. Bahkan kalau ada yang sangat-sangat rahasia. Biasanya kita ada tangan. Oh, semuanya. Iya. Semua proses tangan tangan. Gue nggak bau ngebocorin informasi. Oke, oke. Pas mereka tahu ya mungkin orang udah publik juga udah nggak tahu. Nggak tahu, iya. Jadi nggak begitu iman gimana. Jadi nggak ada yang ketat gimana. Karena memang dari awalnya memang udah rahasia duluan. Iya. Jadi infonya oke. Kirain semuanya harus tanda tangan ya gitu. Sebelum kita mulai. Ini kalau yang udah rahasia banget sih. Oh. Kalau yang nggak begitu rahasia. Sensitive banget. Sensitive banget. Harganya pun ya nggak tahu juga. Iya. Soalnya reviewer kadang kan dikasih tahu dua minggu sebelum tuh. Nah, orang pabrik pasti lebih cepat juga. Iya. Wah. Rame banget ya. Ini lagi jam makan siang. Lagi setengah 12 ke atas. Berarti kira-kira jam 12. Tadi kantinnya keren. Kata orang OPPO buka kantin, buka warung makan di sini gratis. Tapi harus ngelewatin standar-standar tertentu. Jadi efeknya harga-harga makanannya juga jadi lebih murah. Buat karyawannya jadi pilihannya lebih beragam. Ini aja paling berapa ya? Rp3.000, Rp3.000, Rp3.000 gitu. Itu ikan, telur, sama tahu gitu. Jadi mungkin Rp15.000 sampai Rp20.000 bisa makan siang enak. Mantap. Tapi yang saya benar-benar seneng lihat dari suasana kantin ini. Kayak kelihatan gitu. Kalau satu pabrik ini bisa ngehidupin banyak banget orang. Tadi aja dia bilang minimal seribu orang kan. Seribu orang itu paling dikit dan anggap aja satu orang itu buat satu keluarga. Itu efek dari investasi brand HP di sini ya kerasa benar-benar gede lah. Efeknya ke masyarakat sekitar itu benar-benar luas. Jadi pas dulu pemerintah bikin peraturan TKDN minimal harus ada berapa persen komponen lokal. Ya itu benar-benar harus diapresiasi sih. Sama yang kemarin-kemarin juga ada kebijakan IMEI. Itu kita harusnya memang mendukung. Bukan malah takut atau apa karena ujung-ujungnya mengurangi HP BM yang gak jelas dari luar. Dan ujung-ujungnya ya pabrik kayak gini yang bisa tambah gede. Tadi kan Mas Haikal bilang kalau A77S itu paling tahan ya? Salah satu yang paling tahan. Salah satu yang paling tahan. Itu dilihat dari sini. Betul. Ya. Gue udah sering lihat ke pabrik-pabrik tapi masih tetap menyayat hati sih. Ini jadi kalau fail dia bakal retak gitu ya? Ya nanti bakal dicek fungsinya. Jadi ketika berapa kali putaran jatohan nanti bakal dicek fungsi. Jadi kalau gue lihat sini 2500 sih targetnya. Masing-masing sisi. Kan di sini nanti pas ganti sisi lainnya dua setengah lagi. Oh jadi total 5000? Bisa sampai 10 ribuan. Bisa sampai 10 ribuan. Kirain cuma lihat kacanya pecah atau enggak ya? Tapi ternyata fungsi lain juga. Karena bantingan-bantingan. Terus ini oh vertikal ya? Iya. Terus ada apa lagi? Itu ini portnya atau kabelnya yang difas? Itu untuk USB. Oh buat kabel. Jadi kalau kita biasa suka nyolok kan suka gampang risak tuh ujung-ujungnya. Nah ini di uji. Oh aksesorisnya gitu sekalian ya. Oke oke. Nah ini udah jadi standar OPPO lah ya buat bikin kayak gini. Soalnya di pabrik lama juga hampir sama. Di dalam kayak lagi ada badai debu ya? Ini berarti mesin buat ngetes IP berapa gitu ya? Iya IP 5X. Oh kalau si OPPO A77S IP 5? Iya IP 5. Oh berarti tahan sama debu kayak gini berapa lama tuh? 8 jam. 8 jam? Iya. Ini orang dalam aja 10 menit aja nggak tahan. Itu dalamnya HPnya sampai udah kumal-kumal ini wiper ya? Iya wiper buat biar bisa keliatan jelas aja. Agak ginian dong. Jadi buat lihat kalau di dalam tuh lagi debunya banyak banget yang lagi terbang-terbang. Dan HPnya sampai udah putih gitu. Kalau buat air ini saya pengen tes sendiri. Jadi bukan pake mesin yang ada programnya tapi kita pake manual manusia aja. IP X4 dia. Artinya dia bisa tahan si peratan air langsung kita semprotin aja. Ini sampai tangan basah ya sampai layarnya getar-getar sampai ketekan bagian bawah, bagian belakang, atas. Ya bagian bawah banyak portnya kita semprot-semprotin aja. Debu tadi masih kayak walaupun nggak keluar tapi ngeliat angin debunya tuh kenceng banget. Ya masih aman tuh. Namunnya IP X4 udah pasti tahan sama chip peratan air. Sip. Wah udah sore udah keliling banyak tempat di pabrik OPPO yang baru. Ini juga ruangan yang seru sih liatnya. Ada meja pingpong, ada meja biliar. Terus itu ada gym. Kayaknya keren sih. Ini kayak perusahaan-perusahaan yang startup gitu ya. Padahal udah segeri OPPO. Apa sih yang berasa dari kerja di OPPO selama 6 tahun mas? Kalau OPPO itu memang kan punya banyak, ada berapa-berapa perusahaan ya. Cuma emang kalau yang terkenal tuh namanya pen-fun. Apa tuh? Pen-fun tuh artinya, sebenarnya nggak bisa diartiin. Kalau lembar filosofinya ya. Cuma lebih kemawas diri sih. Jadi ketika ada masalah, kita selalu kembali ke diri kita dulu. Make sure kita ada masalah tanggal di diri kita aja. Kan gitu. Jadi jangan komenin orang lain dulu. Betul. Tapi lihat diri sendiri dulu gitu. Itu. Oke kembangin diri sendiri dulu. Ya oke lah. Kalau lihat hasil pabrik segede gini sih memang kelihatan sih OPPO kayak selalu berbenah gitu. Iya. Dan semoga di produknya juga semakin berasa selalu naik ya mas. Amin. Karena mas Heka lumayan berpengaruh kalau soal kualitas produk yang ada di pasaran. Jadi inget aja. PJ-nya ada? Ada. Ada. Oke nanti kita cantumin aja di layar. Langsung itu aja. Samperin aja. Like-like info lo boleh. Monggo. Ya. Paling boleh selfie gak mas? Oh iya boleh boleh. Oke kita selfie dulu. Nanti minta fotonya deh sekalian. Boleh. Karena udah ambil. OPPO A77s. Satu dua tiga. Backlap. Oke ini baterainya sisa berapa? 62%. Oke lah. Berapa mAh? 5000. Langsung kita jebret-jebretin pertanyaan dadakan gitu ya. Jadi OPPO A77s 5000 mAh pakai IP54. Terus tadi apa lagi? Bahannya magnesium. Ya itu ada kita sekalian lihat-lihat lah. Jadi contoh buat production kali ini. Jadi gitu aja dulu. Keliling-keliling pabrik OPPO yang baru. Thank you mas Eikal. Sama-sama mas Arfit. Buat panduannya yang sampai sore sih ini. Yang ganggu waktu kerja semoga enggak ya. Like kalau suka dengan video ini. Dislike kalau enggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Main bilir. Sering main kalau abis kelar. Biasanya kalau nenggu hujan dong sih. Oh iya abis nonton ini pasti bakal ada yang nanya soal locker di pabrik OPPO ya. Ya ini lockernya ada berapa banyak ya. Banyak banget sih. Jadi ya silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.